Ibu muda berparas cantik berusia 24 tahun di pangandaran ini sukses menggeluti usaha kulinernya. Ibu muda beranak satu ini bernama Herlina Mulyanti, 24, dan cukup lama membuka usaha kuliner berbagai hidangan sebelak di samping jalan pelabuhan Majinklak. Tepatnya di RT May 08 Dusun Empang Sari, Desa Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Herlina menggeluti usaha kuliner berbagai macam sebelak sudah ada 4 tahun berjalan, tak lama setelah menikah dan keluar dari tempat kerjanya. Selain membuat berbagai macam sebelak, Herlina juga menyajikan hidangan cobek baso tulang, cilok mercon, dan minuman dingin lainnya. Setelah keluar kerja, dalam waktu seminggu ia sempat tak ada aktivitas dan mempunyai keinginan untuk berjualan makanan. Kemudian, sampai sekarang ia terus menekuni usaha kuliner berbagai macam sebelak dengan dibantu oleh suami dan satu saudaranya, Herlina mengaku, berjualan makanan sejak masih berusia 20 tahun dan tidak ada rasa gengsi atau malu, selain mempertahankan rasa, untuk menggaet pembeli ia juga menggunakan media sosial Facebook dan WhatsApp. Dahulu, kata dia, membuka usaha kuliner awalnya belajar di YouTube tentang apa saja resep untuk membuat makanan sebelak dan cobek baso tulang, meskipun. Demikian, awalnya kadang ada pelanggan yang memberikan masukan mengenai rasa masakan yang mungkin terlalu pedas atau terlalu asin. Tentang omsetnya, saat ini ia mengaku tergantung ramai atau tidaknya pembeli. Namun sebenarnya, omset itu tergantung kondisi Herlina dan suaminya, apakah mau tutup sore atau sampai malam. Terima kasih. 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 Terima kasih.